Partai Kadilan Sujahtera PKS mempunyai sikap berbeda dengan partai-partai lain dalam pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. PKS ingin Dewan Pengawas KPK diisi dengan mayoritas dari civil society atau masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Hal tersebut diungkapkan Presiden Partai Kadilan Sujahtera PKS Sohibul Iman usai memberikan pembekalan anggota DPRD Kota Kabupaten Partai Kadilan Sujahtera Sejauh Barat di padelarang Kabupaten Bandung Barat. Sohibul Iman memastikan, PKS merupakan bagian dari yang menyetujui amandemen Undang-Undang KPK. Tetapi sikap PKS berbeda dengan partai lain, misalnya pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. PKS menyatakan KPK harus ada yang mengawasi. PKS memenginginkan Dewan Pengawas Mayoritas diisi civil society. Nanti sebetulnya secara resmi, jurubicara kita akan menyampaikan sikap PKS. Jadi memang PKS menjadi bagian yang ikut menyetujui amandemen Undang-Undang KPK. Tetapi sikap PKS cukup berbeda dengan partai lain. Misalnya kami ini sebetulnya yang paling utama buat kami adanya Dewan Pengawas itu. Jadi karena KPK bagaimanapun harus ada yang mengawasi. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo setuju dengan wacana pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurut Jokowi, setiap lembaga memang butuh pengawasan.